Si cowok ini sangat sayang sama pacarnya Ada nyamuk pun dipukul Ada yang ngambil dompet pun dipukul sama cowoknya Nah, sekarang si cewek lagi nonton TV horor Nah, ada hantu Lalu hantunya dipukul karena menakut-nakuti ceweknya Padahal itu cuma TV Dasar saking sayangnya Waktu si abang ini lagi makan Ada telpon dari mamahnya Nah, si pelayan itu lalu membereskan makanannya yang ditinggalkan Tetapi ada seorang kakak yang mau beli Tetapi tidak punya uang Lalu makanan itu diminta Akhirnya dikasihkan sama si pelayan itu Nah, si pelayan itu sangat baik Nah, akhirnya makanan itu dikasihkan semuanya ke orang yang minta itu Coba kalian perhatikan Menurut kalian, rambut yang mana cocok buat badan ini? Nah, coba kalian tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 Tulis ya, jawab di komen Waktu si bapak ini ada yang menjamret Dia teriak-teriak minta tolong Nah, disitu ada seorang keamanan yang melihatnya Dia bukannya menolong si bapak ngejar penjahat itu Malah dia mendekatin anaknya Nah, si bapak itu heran Kenapa mendekati anaknya? Padahal aku yang minta tolong Nah, si keamanan ini tahu kalau anaknya ini lagi diincar Coba kalian perhatikan si abang ini yang lagi nangkap ikan Seolah-olah dia bisa terbang Dia bisa berlari di atas air Nah, menurut kalian ini abang ini bisa lari di air Atau ini cuma editan? Coba kalian jawab ya Coba di antara kalian siapa yang tidak pernah melihat durian Nah, kalau yang melihat durian begini sebesar ini Apakah kalian pernah juga melihatnya? Nah, kalau menurut aku ini adalah editan Ini bukan durian asli Coba kalau menurut kalian ini durian asli atau durian bohongan? Coba kalian perhatikan Di belakang si bapak ini adalah pohon tebu Nah, menurut kalian yang dimakan si bapak ini itu adalah tebu atau bukan? Coba kalian perhatikan si bocil dan ayahnya lagi makan Si bocil disuapinya cuma sayuran Sedangkan ayahnya daging terus Nah, si bocil protes Dia juga pingin disuapin daging Rupanya dia juga suka makan daging Nah, akhirnya dia senang dikasih daging Coba kalian perhatikan Setiap pelukis alirannya beda-beda Nah, seperti si kakak pelukis ini Seperti coret-coret yang tidak karuan Tetapi nanti akhirnya akan menjadi apa? Coba Coba lihat Ini akan menjadi suatu karya yang indah dan menarik Coba lihat Wah, hebat si kakak ini Coba kasih nilai buat si kakak yang melukis ini Coba kalian perhatikan suami istri ini Yang lagi beli baju di toko Nah, si suami ini memang genit Dia main colak-colek ke pelayan toko itu Lalu ketahuan sama si istrinya Dan si istrinya lalu pergi meninggalkan toko itu Coba kalian perhatikan Si kakak ini lagi ngasih makan ikan kecil di bawah Nah, ternyata yang datang ikan besar Lalu tangannya digigit sama ikan besar itu Untungnya si kakak itu bisa melepaskan dari gigitan ikan besar itu Wah Coba kalian perhatikan si bapak ini lagi panen pisang Dan menurut kalian Ini wajar nggak ada pisang tumbuhnya di pohon jamu? Nah, menurut kalian ini asli atau editan? Coba lihat Coba kalian perhatikan Si kakak ini sangat kreatif sekali Dia sedang mengikuti perlombaan kreasi dari pisang Nah, ini hasilnya Pisang dibentuk menjadi hiasan yang sangat bagus dan unik Tetapi masih bisa dimakan Coba kita pilih Pilih makanan Pilih yang atas Ini pilih yang atas juga Nah, ini yang bawah Yang asli Yang atas Yang asli Yang bawah Coba kalian pilih yang mana? Kalau aku donat Yang asli Yang bawah Yang atas Nah, kalian coba pilih Si adik yang cewek ini nuangin susu lalu tumpah Nah, datang ibunya marah Lalu ibunya marah sama siapa? Nah, kakaknya ngaku dia yang numpahin padahal bukan Nah, si kakaknya dihukum dicuruh di luar Lalu adiknya kasihan Dia numpahin lagi Supaya dia dihukum juga Mau nemenin kakaknya di luar Nah, ibunya marah Lalu si adik cewek ini dibawa keluar Dihukum juga dengan kakaknya yang tadi udah numpahin Nah, akhirnya si kakaknya Berperlukan dengan adiknya Dia saling sayang Ha 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 Terima kasih